Bos tentara bayaran Rusia Yevgeny Prigozhin pada Jumat 5 Mei 2023 mengamuk dan mengancam akan menarik pasukannya pekan depan dari garis depan pertempuran di kota Bahmut di Ukraina Timur. Dia menuduh komando militer Moskow menahan suplai amunisi bagi pasukannya. Prigozhin pada Jumat 5 Mei mengklaim berencana menaklukkan Bahmut pada 9 Mei, hari kemenangan Rusia dalam perayaan kekalahan Jerman-Nasi. Namun dia mengatakan pasukannya kekurangan pasokan, menderita kerugian besar dan akan menyerahkan operasi kepada tentara reguler pada 10 Mei. Prigozhin marah dan menuntut amunisi dari Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigo dan Kepala Staf Umum Valery Grasimov. Rukamannya kini menue berbagai komentar dari warganet. Polisi kekalahan seorang armi, yang berbisa kekalahan tanda dari Isyum dan Kraso Liman, menanggahui di armii front na lebih 130 km, menunjukkan hitamupan utukannya. A rise juta di tahun 1922, untuk beri- 1980, untuk menarik kekalahan seorang, selamat menikmati